Terima kasih. Terima kasih. Saya juga belum tahu apa terjadi, Bu. Lili ditemukan oleh seorang tukang ojek di pinggir jalan yang sepi. Lalu dia membawanya ke kontor polisi. Tapi Lili nggak cerita apa-apa, Bu. Dia malah nangis dan histeris. Makanya dokter memberikan dia obat penenang. Apa yang telah terjadi, Li? Seharusnya Ibu tidak mengizinkan kamu untuk pergi semalam. Ibu tenangani hati Ibu aja. Insya Allah besok, kalau sudah tenang, Lili akan menceritakan semuanya pada kita. Sekarang lebih baik saya hantarkan Ibu pulang. Besok kembali lagi ke sini, ya, Bu. Tidak. Ibu di sini saja. Ibu ingin menemani Lili. Tolong sampaikan saja pada Ati dan Arief. Ibu di sini supaya mereka tidak cemas. Baik, siap berpisah dulu. Ya Allah. Lili sudah banyak menderita karena saya. Janganlah kau buatnya menderita lagi, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Bisa tolong hubungin ke pasien Kartika? Kartika, ada telpon buat kamu. Halo, Tika. Gimana keadaan kamu? Saya baik-baik aja, Lin. Semalam, saya tidur nyinyak sekali. Bagus. Itu namanya kamu udah mulai mengerti saya. Sekarang kamu percaya sama saya, kan, Lin? Saya nggak akan nentang kamu lagi kok. Saya mohon tolong keluarin saya dari sini. Saya udah nggak tahan, Lin. Kamu tenang. Kamu tenang aja, Tik. Selama kamu menurutin saya, saya pasti akan bersikap baik sama kamu. Pak, bunga dari siapa nih, Pak? Bunga dari Malin buat kamu. Dari Malin buat saya? Iya. Dalam rangka apa, Malin ngilirimin saya bunga? Hmm? Yakin nih bunga dari Malin bukan dari Papa? Iya. Saya tahu Papa ingin saya bahagia. Dan ingin mewujudkan semua keinginan saya. Tapi... Jen. Kamu pikir, Papa, pesan bunga itu buat kamu? Hah? Jen. Kamu masih curiga sama Papa kalau Papa ini masih berusaha untuk menjodohkan kamu sama Malin? Iya. Jenny. Hubungan Papa saat ini sama Malin tidak lebih dari urusan bisnis. Papa tidak mau ikut campur lagi urusan pribadi Malin. Saya bukan yang duduk Papa. Tapi saya bingung. Bingung. Bingung kenapa? Sikap Malin sama saya agak aneh belakangan ini. Apanya yang aneh, Jen? Malin memang banyak cerita masalahnya. Sama istrinya, sama saya. Dan sekarang dia ngirim bunga segala buat saya. Saya jadi tambah bingung, Pak. Kenapa kamu mesti bingung? Kamu kan tinggal tanya langsung sama Malin. Ya kan? Ya udah. Saya pergi kantor dulu ya, Pak. Hati-hati, Jen. Siapa bilang uang tidak bisa membeli cinta? Papa akan buktikan. Kalau uang dan kekuasaan mampu membeli cinta dan kesetiaan Malin itu kamu, Jenny. Memang kenapa? Kamu gak suka membunga pilihan saya? Enggak. Saya cuma ingin tahu kenapa kamu kirimin saya bunga. Tutup mata kamu. Sebentar aja tutup mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Apa ini, Lynn? Baca dong. Tiga miliar dalam dua minggu lumayan kan, Jen? Saya gak tahu harus bilang apa. Kamu selamat ya, Lynn. Lah, kok selamat ke saya? Ini kan kesuksesan kita berdua, Jen. Kita? Iya. Ini proyek Ruko. Kerjasama antara kita. Ini kan proyek Ruko kamu sama Papa. Yang ngasih dana investasi buat Ruko dan Moe kan Papa, Lynn. Tapi kamu yang buka jalan untuk semua ini, Jen. Kamu yang ngasih proposal saya ke Papa kamu. Saya gak akan pernah ngelupain jasa-jasa kamu, Jen. Tanpa kamu, saya gak akan bisa seberhasil ini, Jen. Papa udah tahu soal ini, Lynn? Belum. Saya ingin kamu yang ngasih tahu, Papa, tentang kabar gembira ini. Kenapa saya? Supaya Papa kamu bangga sama kamu. Kamu tahu, Papa kamu ingin kamu jadi penerusnya. Gak cuma sekedar gak bantu di klinik ini. Kamu kan tahu, Lynn. Saya gak pernah tertarik di bidang konstruksi dan properti punya Papa. Jen. Kita berdua bakal jadi tim yang hebat, Jen. Apa kamu gak pingin ngebahagiain Papa kamu? Kamu gak pingin ngewujudin keinginan Papa kamu? Bu, makan dulu. Kamu saja makan duluan. Ibu belum lapar. Selamat siang, Bu. Bagaimana dokter keadaan Lili? Belum ada perkembangan, Bu. Tapi kalau ibu mau masuk, silakan. Mari. Kalian tunggu di sini, ya. Kalau kita masuk rame-rame, takut mengganggu Lili. Ya. Iya, Bu. Kira-kira apa yang terjadi ya sama kali ini? Kok sampai sekarang dia belum mau ngomong juga sih? Mana gue tahu. Ini ibu, Lili. Kamu baik-baik saja, kan? Lili. Bicara, Lili. Jangan diam saja. Jangan buat ibu cemas. Dokter, kenapa anak saya jadi begini, dok? Apa yang terjadi? Secara mental, kami yakin anak ibu mengalami shock psikologis semacam trauma. Secara fisik, kami menemukan bukti-bukti perkosaan. Astagfirullahaladzim. Tapi ini baru dugaan kami. Apakah ini perkosaan atau bukan hanya anak ibu yang bisa memastikannya? Lili. Cerita pada ibu, Lili. Apa yang terjadi? Bicara, Lili. Jangan buat ibu cemas. Lili. Ya Allah. Jawab, Lili. Jawab, ibu. Jangan buat ibu. Jangan buat ibu. Jangan buat ibu. Lili harus dibawa ke rumah sakit jiwa, Tih. Hah? Sakit jiwa, Bu. Bu, emang Kak Lili sakit jiwa, Bu? Bukan sakit jiwa, Rif. Kak Lili itu perlu masuk rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan psikologis gitu. Dokter bilang seperti itu. Dokter bilang di sana, banyak dokter-dokter ahli yang bisa membantu Kak Lili sembuh. Bukan berarti sakit jiwa. Ibu juga tadi melihat tatapannya kosong. Lili seperti orang bingung. Kasian. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Ya, Bu. Kita tambah saja. Kita dengerin apa-apa kata dokter. Kita bawa Lili berobat ke rumah sakit jiwa. Tapi biayanya dari mana, Tih? Kita kan tidak punya uang. Sekarang kita hidup saja. Jadi belas kasihan anak Denny. Ibu tidak mau menyusahkan dia lagi. Eh, Ibu sudah pulang. Ibu mau istirahat sebentar. Lili ditunggui Ati dan Arif. Nak Denny kemari mau mencari Ibu? Oh, enggak, Bu. Saya ke sini untuk membereskan tagihan. Saya kan baru gajian, Bu. Ibu jadi tidak enak. Nak Denny punya penghasilan. Tapi malah dipakai untuk membiayai Ibu. Ibu kan sudah bilang waktu itu. Kalau Ibu sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Jadi apa salahnya kalau anaknya membiayai orang tuanya sendiri? Oh, iya. Saya ada kabar bagus buat Ibu. Saya dapat rumah dinas. Oh, Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk nyawa kamar lagi. Kita semua bisa tinggal di rumah dinas, ayah. Terima kasih, Nadia. Terima kasih, ya. Iya, Bu. Ya Allah, Ya Rabbi. Terima kasih atas segala nikmat yang telah memberikan kepada hamba. Terima kasih engkau telah memberikan anak-anak yang begitu menyayangi hamba. Denny, Lili, Ati dan Arif. Ya Allah, hamba mohon padamu. Berilah kekuatan kepada Lili untuk bisa menghadapi cobaan, ya Allah. Semukanlah ini. Pulihkanlah ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Mama bujuk Malin dong. Saya sudah ngebetah nih di sini. Semua tergantung perkembangan kamu, Tika. Saya janji, Ma. Saya tidak akan melawan Malin lagi kok, Ma. Saya jadi istri yang baik, Ma. Saya akan menurut sama suami. Mama ingin kamu dewasa, Tik. Mama malu sama Malin. Selama ini Mama terlalu memanjakan kamu. Ma, Malin kan sudah janji mau ngeluarin saya di sini. Mama ingetin dia dong, supaya saya cepat-cepat kuada di sini. Kalau Malin yakin kamu sudah siap untuk pulang ke rumah, Mama yakin dia akan melakukannya. Tika, Malin sangat mencintai kamu. Coba kamu bayangkan, kalau suami kamu bukan Malin, kamu pasti sudah diceraikan. Lelaki mana yang mau merawat dan menerima istri yang kecanduan narkoba. Ma. Mama hanya ingin kamu menyadarinya betapa beruntungnya kamu. Malin lelaki yang sukses. Perempuan mana yang tidak menginginkan lelaki seperti Malin. Malin memilih kamu dan setia sama kamu. Kamu harus berterima kasih sama Malin, Tika. Mama betul. Saya berhutang budi sama Malin. Saya akan membalas semua kebaikan Malin, Ma. Saya juga kangen sekali, Ma, sama Tika. Mama pikir saya nggak terpaksa ngelakuin ini ke Tika. Ini semua untuk kebaikan Tika, Ma. Iya. Mama ngerti. Dan Mama juga berterima kasih sekali sama kamu. Tapi Mama rasa dia sudah siap untuk pulang dan menjadi istri yang baik. Ya udah. Saya akan coba tanyakan ke dokter. Semua keputusan ada di tangan dokter dari Yayasan. Oke? Oke. Oke, Mama pulang dulu ya, Lin, ya. Iya. Mama udah ada yang nganter, kan? Ada. Maaf, saya nggak tahu kalau kamu ada tamu. Nggak apa-apa. Mama udah mau pulang, kok. Ya udah, Mama pulang ya, Lin, ya. Mama hati-hati di jalan, ya. Iya, makasih. Itu bukan yang mertua kamu. Iya. Memangnya ada apa, Lin? Saya baru aja yang membicarakan seolah rencana perceraian saya. Apa? Saya udah nggak tahan lagi, Jen. Saya udah nggak bisa lagi hidup sama Tika. Semakin cepat perceraian, semakin baik. Udah selesai, Bu. Iya. Ibu. Ibu. Ibu, kenapa? Kok ibu nangis? Ibu hanya ingat pada Lily. Dokter kan suka. Ibu sudah bilang kalau Lily nggak apa-apa. Lily cuma ngalamin shock aja. Dan dia perlu waktu untuk menanakan pikirannya. Nanti juga semuanya akan normal kembali, kok, Bu. Percayalah. Dokter bilang apa lagi pada anak Denny? Nggak ada, Bu. Cuma itu aja, kok. Hanya itu? Jadi, Ibu, nggak perlu khawatir lagi tentang Lily. Soalnya besok dia sudah boleh pulang dari rumah sakit. Barang yang sudah selesai mana, Bu? Biasanya bawa, tasnya sudah nomor di luar. Nanti Ibu menyusul. Ya. Denny tidak tahu soal perkosaan itu. Kalau Denny tahu, dia pasti akan kecewa. Atau bahkan mungkin meninggalkan Lily. Sementara saat ini Lily sangat butuhkan dukungan Denny. Denny tidak boleh tahu. Saya harus merahasiakannya. Baca. Apaan? Perempuan itu namanya Lily. Perempuan? Perempuannya mana? Perempuan yang dikerjain dengan anak buah lo. Dia ngelapor ke polisi. Gua akan udah bilang amal lo, Man. Gua nggak mau polisi terlibat. Gua nyuruh lo untuk ngancem Lily, kan? Bukan untuk nganiaya. Nganiaya itu tindakan kriminal, Man. Gua nggak mau terlibat tindakan kriminal. Iya, iya, iya. Lu tenang dong, tenang. Gua janji, semuanya pasti akan beres. Lu ingat deh. Gua nggak tahu apa-apa, gua nggak ikut-ikutan. Ngerti? Sekarang lu keluar. Keluar sekarang lu. Hei! Gua berumah sama lo. Gua sekecewa sama kerjaan lo tau. Sergobrol! Masuk lu. Ya, lumayan lah. Ini sih lebih dari lumayan, nak Denny. Paling tidak ibu bisa bantu masak dan bersih-bersih rumah. Saya sudah lama jadi anaknya timpia tubuh. Dan sekarang saya merasa punya keluarga lagi. Dan punya ibu yang perhatian sama saya. Jadi ibu jangan pernah punya pikiran kalau ibu berhutan budi sama saya. Justru saya yang punya hutang budi sama ibu. Yaudah lah. Saya mau beresin barang-barang saya dulu. Abis ini kita ke rumah sakit. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan pada kamu, Lily. Saya tidak suruh mereka mencelakakan kamu. Saya suruh mereka memberikan peringatan sama kamu. Saya harus melakukan sesuatu untuk kamu, Lily. Terima kasih. 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 Semua biaya perawatan pasien yang ibu tanyakan sudah dibereskan, Bu Dibereskan, maksudnya bagaimana? Sudah ada yang mulunasi, ibu sudah tidak ada tunggakan lagi di rumah sakit ini Siapa yang bayar? Maaf, saya boleh tahu barangkali namanya? Saya juga tidak tahu siapa yang bayar, Bu Di sini hanya ada catatan lunas Terima kasih Burman, kamu sudah bayar biaya rumah sakit buat gadis itu belum? Bagus, enggak gua yakin dia enggak bakal ganggu gua lagi Juga enggak bakal ngelapor-ngapor ke polisi lagi Ya udah, oke yuk, makasih ya Semua ini salah kalian sendiri Kalian tidak bisa menerima kenyataan Dunia saya sudah berbeda sekarang Saya bukan milik kalian lagi Dan kalian hanya akan jadi penghalang bagi cita-cita saya Saya ingin jadi orang terpandang, terhormat, dan berkuasa Kalau mereka tahu asal-usul saya Mereka akan meremehkan saya lagi seperti dulu Saya tidak mau lagi jadi Malin, anak kampung yang miskin Mama sudah bicara dengan Malin, Tik Kata Malin, besok dia akan bicara dengan tim dokter di sini Tapi, sudah malam gini Kok Malin belum datang juga ya, Ma? Pasti dia sibuk dengan kerjaannya Kamu sudah baca ini belum? Hebat kan suami kamu? Masya Allah Ada apa, Tik? Ini pasti perbuatan, Ma Kamu ngomong apa, Tik? Enggak, enggak apa kok, Ma Kasian, Lili Untung saya menolak dia Kalau enggak, nasib saya bisa sama sama dia Saya enggak mau jadi korban dan mati konyang Saya harus gunakan strategi untuk menghadapi Malin Bu, masih lama enggak, Bu? Sudah lapar, Nih Emang Ibu masak kapan, Si? Nasi goreng, Rif Sebentar lagi Asik, masak nasi goreng Bu, Bang Deni mana, Bu? Masih tidur? Dia sudah pergi dari tadi pagi Emangnya, Bang Deni dapat tugas pagi, Bu? Tidak Dia ke rumah sakit jemput Kak Lili Insya Allah Kalau Kak Lili di rumah Bisa lebih cepat pulih Ibu minta Kamu dan Kak Ati Jangan tanya-tanya soal kejadian yang menimpa Kak Lili, ya Itu akan lebih membantu dia untuk cepat pulih Sebenarnya Apa yang terjadi, Bu? Sama Kak Lili Sama Kak Lili Ya orang lupa ingatan gitu Apapun yang terjadi, Rif Yang lebih penting kita harus berpikir tentang masa depannya Kak Lili Jangan pikir yang lain, ya? Ya deh, Bu Aref gak bakal nanya-nanya sama Kak Lili Swear Sekarang kamu bangunkan Kak Ati Bilang pada dia Ibu minta tolong cucikan bajunya Kak Deni sudah numpuk Ya, Bu Aku yang bangun Tidak, saya akan datang di sini. Tidak ada. Lee? Apa yang ada di sini? Lee. kamu kenapa? saya mau ajak kamu pulang kamu pergi! kamu pergi! kamu pergi! kamu pergi! aku mau ajak kamu pulang kamu pulang ayo! aku jangan mahu jangan mahu kita! Lola, ada apa ini? Suster! Suster, tolong! Tolong Suster! Musur dia! Boleh saya tahu hubungan Anda dengan pasien? Saya, saya teman dekatnya Lili, dok. Bukan familia atau saudara? Kenapa Lili jadi berubahannya seperti itu ya dok? Dia seolah-olah sudah nggak kenal lagi sama saya dan bahkan dia takut sama saya. Saya bukan psikolog, juga bukan nasihat atau ahli jiwa. Tapi, menurut pengalaman saya, pasien mengalami disorientasi dalam ingatannya. Maksudnya apa dok? Dia mengalami trauma, kejadian yang sangat menakutkan. Dan mungkin Anda mengingatkan pada pasien mengenai peristiwa yang menakutkan itu. Saya, Lili takut sama saya. Dan saya mengingatkan Lili pada sesuatu yang menakutkan. Saran saya sebaiknya pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan mendapatkan perawatan secara sekologis. Selamat ya, Lili. Untuk? Ini? Kamu nggak bercanda? Ini serius, Jen. Mana mungkin saya masukin tanda tangan papa? Terima kasih, Jen. Makasih, Jen. Makasih. Maaf, saya sampai lupa kalau kamu atasan saya. Saya terlalu surprise. Silahkan duduk, Jen. Kok kamu terima kasih sama saya? Ini kan berkat jeripaya kamu sendiri. Sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan kepercayaan papa. Dan mendapatkan sebagian saham dari perusahaan papa. Dan mulai sekarang, Lin. Kamu adalah partner bisnis papa. Tapi apa artinya semua ini, Jen? Maksud kamu? Ya apa artinya kalau hanya sukses dalam bisnis? Padahal keluarga saya berantakan. Rumah tangga saya udah nggak bisa diselamatin lagi, Jen. Sabar ya, Lin. Kamu orang baik kok. Dan pekerja keras. Saya yakin kamu pasti bisa mengatasi masalah kamu. Dan suatu saat nanti, kamu pasti bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Halo? Iya, Burman. Iya. Yaudah kamu terus ikutin aja perkembangannya. Yuk. Ada apa, Lin? Kenapa Burman? Enggak, saya suruh Burman untuk terus mengawasi perkembangan saham. Kenapa? Ngapain lo? Ajar mbak Cak. Maka aja. Tolong cari kerjaan. Kerjaan apa? Anak kecil nyari kerjaan. Yang nyari kerjaan tuh yang sekolah. Lu eh, Gajah Matamat. Kerjaan lagi. Eh, biarpun begitu gue kan bisa baca menulis. Pengangkuran tuh banyak, Sarjana. Lu jangan ngimpi. Eh, lu tau mbak? Bang Malin tuh datang ke Jakarta cuma bawa impiannya. Buktinya. Buktinya sekarang ngimpiannya jadi kenyataan. Lu awas lu panjul. Ikut-ikut Bang Malin. Udah dapet mimpinya jadi anak duraka deh. Eh, impian gue bukan jadi Bang Malin. Lu sekarang bisa ngomong begitu, Rip. Bentar kalau lu udah dapet duit, berubah pikiran lu. Duit itu bahaya, Rip. Tuh lihat tuh Bang Malin. Setelah didapet impiannya, dia jadi duraka sama ibunya. Eh, mendingan gue jadi tuh kualsemir seumur hidup deh. Daripada gue duraka sama orang tua. Ya bagus. Jadi bang semir kan yang penting halal. Ayo. Lu sih om. Bismillahirroh. Berapa? Ah, 3.000 aja om. Bawa bisa ya? Beres. Nih. Tapi awas, ini sepatu mahal. Jangan sampai rusak. Iya, nih. Eh, ngapain kamu di sini? Nyemir om. Ah, sudah. Pindah sana. Tuh nggak sebentar, nggak boleh di sini. Pindah, pindah, pindah. Om, saya ini lagi nyemirin sepatu om yang di situ. Ntar udah selesai, baru saya keluar. Ah, sudah, sudah, sudah. Nggak mau. Nggak mau tau. Pindah. Pak, maaf pak. Ada cek yang harus ditandatangani. Oh, iya. Terima kasih pak. Ada apa lagi? Saya kau sudah bilang. Saya nggak perlu semir. Bukan. Saya mau si ini nih. Apa ini? Adek, ini buat kamu ya? Emang saya kerja apa sama bapak? Ini ucapan terima kasih bapak buat kamu. Pak, kan ada pepatah bilang. Jangan kasih ikannya, tapi kasih pantingannya. Aduh, maksud saya begini pak. Bapak nggak usah ngasih saya duit. Tapi bapak ngasih saya pekerjaan. Nah, gini-gini saya bisa baca menulis lho pak. Bu, ngantri apaan? Eh, jangan nyerobot dong. Eh, siapa nyerobot galak amat. Ngantri apaan? Panjang banget sebab kok antrian calon jadi artis tau. Calon artis? Iya. Supaya bisa masuk TV dan dapat uang yang banyak. Terus gimana cara daftarnya? Nggak usah daftar, antri aja. Nanti juga dites. Mas? Malin, sekarang kamu resmi menjadi partner bisnis saya. Kamu memiliki 5% saham di perusahaan saya. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang bapak berikan kepada saya pak. Saya akan berusaha semampu saya untuk tidak mengecewakan bapak. Kamu serius dengan kata-katamu itu? Tentu saja pak. Kamu benar, tidak akan mengecewakan saya dalam hal apapun. Saya mau bicara empat mata saham Malin. Boleh? Silahkan. Penanda tangan akta sudah selesai. Saya permisi dulu. Terima kasih pak. Selamat. Terima kasih pak. Malin. Barusan kamu bilang sama saya, kalau kamu tidak akan mengecewakan saya dalam hal apapun. Sekarang saya mau membuktikan kebenaran kata-kata itu. Saya akan membuktikannya pak. Dan asal bapak tahu, saya nggak pernah main-main dengan kata-kata saya. Jeni anak saya satu-satunya. Apapun keinginan dia, akan saya lakukan. Tapi ada... ada satu keinginan dia yang belum saya penuhi. Kebahagiaan Jeni adalah kebahagiaan saya. Begitu juga sebaliknya. Kekecewaan Jeni. Juga kekecewaan saya. Malin. Sekarang, kamu siap untuk melakukan apa yang saya inginkan. meraih kopi melibatih, menggunakan diri awak, rinam, saya diri awak dan 11 di Kennedy bertempas di buawatir. Kar Tower di trabalО spotkan war saya. Sekarang, meskripnya sederhana, menarik yang masih dierta 2013, mereka seperti kata-kata di kantor, Maha. Perubahesan Herz sifat ini because busan 20 saat wiped melibatih. Wow, luar biasa Baru kali ini saya lihat peserta yang begitu antusias menyantap serangga Mbak, Mbak doyan serangga ya? Bukan, Mbak Sarah, doyan lah pengen doyan, Mbak Tapi niatnya Niat? Iya, kalau saya menang, saya dapat duit Saya mau kasih ibu saya Mudah-mudahan niat Mbak terkabulkan Tapi Mbak sekarang sudah terpilih menjadi salah satu peserta kontes sampai merani di TV Saya kepilih, saya dapat hadiah Oh, belum Mbak belum dapat hadiah Nanti yang terpilih di sini akan diseleksi ulang lagi Masih ada babak berikutnya, Mbak Oke deh, Alhamdulillah 50 juta, Ti? Iya, Bu Kalau menang, dapat 50 juta Hebat, kan? Amin, amin Insya Allah, kalau memang itu rezeki kamu tidak akan kemana Ya, Bu, pokoknya kalau menang, nanti hati kasih ibu semuanya Iya Tapi kamu harus tahu Yang lebih penting buat ibu, kita semua Hidup selalu memiliki kasih sayang Hati juga sayang ibu, kok Ibu juga, Ti Ibu berharap Suatu saat nanti Malin juga akan mengucapkan kata-kata itu pada ibu Ibu masih menanti Sampai ibu bisa memeluk dia lagi, Ti Ibu, Li li tidak mengucapkan ibu Li Lik Ini hati, Li Ingat sayang kan, Li Li Pergi! Pergi kamu! Usir dia! Usir dia! Li! Li dari ibu. Itu kan Denny yang menolong kamu. Masa kamu tidak ingat? Pergi! Pergi di sini! Pergi! Usir dia! Usir dia di sini! Tidak! 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 Nanti kalau Lili sudah sembuh juga kembali normal. Saya bukan sakit hati karena Lili mengusir saya, Tih. Saya cuma mikir, kenapa Lili bisa setakut itu ya setiap kali ingat saya? Ya juga ya. Kok cuma sama Bang Denny Lili ketakutan sampai terlihat begitu? Ada apa ya, Bang? Seolah-olah dia punya kenangan yang menakutkan tentang laki-laki. Apa jangan-jangan dia... Gimana Lili, Bu? Dia sudah tidur setelah Ibu beri obat. Kamu sebaiknya istirahat. Besok kan kerja. Ya, Ibu. Tidak dulu ya. Ibu. Ibu. Nanti tidur juga ya. Ya. Denny sudah mulai curiga. Tapi dia tidak boleh tahu kejadian yang menimpa Lili. Dia tidak boleh tahu. Dia tidak boleh meninggalkan Lili dalam keadaan seperti ini. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk saya. Hari ini saya akan menjadi salah satu pengusaha penting. Dan esok hari saya akan menjadi orang nomor satu menggantikan Pak Sony. Halo. Selamat pagi, Ma. Iya. Ini saya mau ke... Panti rehabilitasi untuk menemuin tim dokternya. Iya. Saya juga mau ketika keluar cepat-cepat, Ma. Saya juga kangen sama Kartika. Enggak, saya tidak akan melupakan Kartika. Iya, Ma. Iya. 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 Ya, bye, Ma. Halo, Burman. Ini Malin. Malin Kunda. Kalau boleh tahu berapa besar saham yang Bapak berikan kepada Malin? Untuk saat ini 5%. Berapa jumlah aset perusahaan Bapak seluruhnya? Itu off the record. Tapi yang pasti... Dengan saham 5%, Saudara Malin posisinya sejajar dengan direksi di perusahaan Elang Perkasa. Bersama saya dan... Anak saya, Jenny. Untuk kesusiskan kita bersama... Tidak. Jen, Bapak tinggal dulu ya. Malin, silahkan lanjutkan ngobrolnya. Silahkan, Pak. Malin. Kamu kelihatannya seperti sudah tidak sabar, Tik. Apa kata dokter? Saya sudah boleh pulang, kan? Kamu kayak tidak kenal saya saja. Saya kan selalu nepatkan janji saya. Saya sudah janji sama mama kamu untuk membawa kamu pulang hari ini. Tapi kan harus izin dokter. Dokter? Semua tergantung saya, Tik. Dokter nggak bisa apa-apa. Kamu sudah siap? Iya, Lin. Saya janji nggak akan ngecewain kamu. Saya akan jadi istri yang baik. Saya juga... akan turutnya semua keinginan kamu, Lin. Kamu nggak usah ngomong itu di sini. Kamu buktiin aja nanti. Yuk. Ayo. Lin. Ini kan bukan jalan pulang ke rumah. Apa siapa yang bilang kita mau ke rumah? Kita mesti ke tempatnya mama kamu. Keluar mama? Iya, mama kamu mau bikin selamatan untuk kamu. Rensek. Apa-apa ini? Udah, Lin. Yang ngeturun. Kayaknya bahaya deh. Siapa takut? Mau apa, Kalian? Mau apa, Kalian? Siapa Kalian? Cepat langsung, ha? Jangan teriam omong. Apa sih? Niem. Sayang. Cakep-cakep kamu dibakar. Selamat jalan, Tika. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan neraka. Terima kasih.